Pemerintah Indonesia melalui BP2MI akan memfasilitasi seluruh pemulangan jenazah pekerja migran Indonesia yang menjadi korban kerusuhan antar perguruan silat di Taiwan. Tapi saat ini pemerintah masih harus menunggu proses pemeriksaan dan juga penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian Taiwan. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI terus mengupayakan pemulangan jenazah Jainal Fanani, warga desa Karanggandu, Trenggalek, Jawa Timur yang menjadi korban kerusuhan antar perguruan silat di Changwa, Taiwan. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Timur, Titis Ulandari, saat berkunjung ke rumah korban pada Rabu Sore. Pemerintah menjamin seluruh biaya pemulangan mulai dari Taiwan hingga Trenggalek. Saat ini pemerintah masih menunggu proses pemeriksaan dan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian Taiwan. Jadi kita juga masih menunggu surat resmi dari KDII terkait dengan apa yang terjadi dan apa yang sedang diproses di sana sampai nanti kita mendapatkan surat resmi terkait dengan pemulangan yang pasti nanti dari BP2MI akan memfasilitasi kepulangan baik dari Suta maupun dari Juanda sampai dengan rumah. Sebelumnya kerusuhan antar perguruan silat terjadi di stasiun kereta api Changwa, Thailand pada Sabtu 2 September lalu. Akibat kejadian itu satu pekerja migran Indonesia tewas yakni Jainal Fanani dan satu orang lainnya terluka. Hingga saat ini kepolisian Taiwan masih memproses seluruh anggota perguruan silat yang terlibat tawuran dan diduga membunuh korban. Dan Nusuk Kendro melaporkan dari Trenggalek, Jawa Timur.